Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas instalasi sistem operasi Freenas atau Free Network Attached Storage merupakan sebuah sistem operasi yang dihususkan untuk melakukan fungsi layaknya sebuah NAS server jadi Freenas ini merupakan distro linux yang dapat kita gunakan untuk menjadikan komputer atau server biasa agar dapat bertindak seakan-akan sebagai sebuah NAS server Freenas sendiri dikembangkan berbasis FreeBSD jadi kita dapat menggunakan sistem operasi ini secara free jadi kita akan mendemokan proses instalasinya menggunakan teknik virtualisasi kita akan gunakan Oracle VirtualBox kita setting free NAS semua operasinya kita setting FreeBSD yang 64 bit untuk RAM nya minimal RAM untuk free NAS adalah 6GB jadi kita lebihkan ke 7GB lebih selanjutnya untuk harddisk nya kita alokasikan 32GB 32GB kita oke selanjutnya kita akan menambahkan sebuah harddisk baru ya jadi akan ada 2 media penyimpanan yang pertama media penyimpanan untuk menyimpan sistem operasinya dan yang kedua adalah media penyimpanan yang akan digunakan untuk melakukan proses penyimpanan terhadap network storage untuk network nya jadi kita tambahkan kita create new disk kita next kita setting oke jadi sekarang sudah ada 2 harddisk selanjutnya kita setting untuk network nya kita setting bridge kita bridge kan ke wireless untuk prosesor nya kita tambahkan untuk jumlah core nya selanjutnya kita oke dan kita running oke oke jangan lupa kita memasukkan DVD ya DVD dari FreeBSD nya sorry FreeNAS nya yang sebelumnya kita sudah download jadi kita menggunakan FreeNAS versi 11.2 kita reset oke oke proses instalasi nya sedang jalan oke view nya kita buat scale mode nya dulu oke kita tunggu hingga proses booting nya selesai oke kita sudah masuk ke FreeNAS 11.2 untuk console setup nya yang pertama kita akan melakukan proses instalasi kita oke ya selanjutnya kita pilih media penyimpanan disini sudah ada media penyimpanan sudah ada dua ya kita pilih media penyimpanan select one or more disk FreeNAS should be installed yang akan digunakan sebagai media instalasi nya kita pilih harddisk yang pertama atau AD A0 kita oke selanjutnya ada pemberitahuan disk will erase all partition and data on ada 0 you can use ada for sharing data jadi kita tidak dapat menggunakan harddisk yang pertama sebagai harddisk yang akan kita gunakan untuk melakukan proses sharing data atau sharing storage jadi kita akan menggunakan harddisk ada satu yang akan digunakan untuk melakukan proses sharing sebagai catatan installing on flash media is preferred to install on a hard drive oke kita proses kita pilih yes selanjutnya kita diminta untuk memasukkan password kita masukkan password nya oke kita oke oke disini ada dua pilihan ya ada FreeNAS can boot in either BIOS or UEFI mode BIOS mode recommended for legacy and enterprise hardware jadi kita pilih boot via BIOS oke proses instalasinya sedang jalan kita tinggal menunggu ya hingga proses penginstallan FreeNAS nya selesai oke instalasi FreeNAS nya berhasil selanjutnya kita diminta untuk melepas media instalasinya kita lepas media instalasinya dan kita bisa menekan tombol enter ya enter kita pilih reboot ya oke atau kita bisa langsung reset reset nah kita tunggu hingga proses bootingnya selesai oke boot from FreeNAS oke proses bootingnya sudah jalan jadi saat ini si server kita sudah booting ke harddisk yang telah kita install kan layanan FreeNAS oke kita tinggal nunggu hingga sistemnya ready ya oke proses konfigurasi dan instalasi layanan FreeNAS sudah berhasil selanjutnya kita tinggal atau dapat mengakses atau dapat melakukan proses konfigurasi pada layanan FreeNAS yang telah kita install ini menggunakan web user interface jadi kita tinggal akses browser dan kita akses ip address 192 168 77.113 ya kita buka browsernya jadi proses konfigurasinya sangat mudah bisa pakai 192 168 77 titik 113 kita enter nanti akan masuk ke layanan FreeNAS nya kita bisa login menggunakan username root dan password yang telah kita masukkan pada proses instalasi tadi oke kita masuk nah sampai dengan saat ini kita sudah bisa mengakses layanan FreeNAS nya melalui web browser jadi sangat mudah untuk melakukan instalasi sampai mengakses layanan untuk FreeNAS nya jadi pada kesempatan selanjutnya saya akan membahas terkait membahas lebih detail lagi terkait bagaimana caranya untuk melakukan atau mengimplementasikan fitur-fitur yang ada pada FreeNAS server ini oke sekian video tutorial kali ini semoga bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati